Nah, tadi udah tiga ya Ini sekarang ada komika keempat Ini salah satu jagoan nih di Gold Dia sama kayak buat Dulunya tuh juga gak lucu-gak lucu gitu Tapi belakangan dia mulai Menjadi salah satu komika terbaik kita Kita sambut aja Seseorang dengan wajah yang sangat eksotis Teguk tangan buat Zikri Baik, saya rongi Bismillahirrahmanirrahim Salam Puan Zibi, gua masombong Bistana pilih balik Gua adalah anggota lama Yang lucu nyabar gua hari ini Mungkin stand up komedi itu gak bisa lepas dari open mic Yang jadi buat yang luntau open mic Open mic itu aja untuk mengetes materi stand up Itu semua komik pasti pernah ngalamin open mic Baik itu komik lokal maupun interlokal Jadi kalau materinya kena, pecah Itu bisa disimpan, dipakai what show, what tour Tapi kalau gak kena itu semua bom biasanya dibuang Atau gak dijual Dijual dengan harga miring Jadi yang mau beli bayarnya miring Oke Pengalaman pertama, gua open mic itu Keren banget Gua nyasal Ya, jadi Waktu pertama open mic itu tempatnya di Verana KP Gua kan gak tau Verana KP dimana Gua tanya adminnya Dijualnya Jalan Hayang Murup depan Alfa Prima Tapi gua selalu baca Gua bacanya Jalan Hayang Murup depan Alfa Mar Gua carilah Alfa Mar Hayang Murup Tapi yang ada di depan Alfa Mar itu adalah Lalapan Tiga warung lalapan Jadi tugas gua adalah meyakinkan diri gua Tiga lalapan itu bernama lalapan peranda Gua tanya Gua tanya ke mas-mas patirnya Mas Ini Yang lalapan peranda yang mana ya Terus Dengan senyum manis Telekomnya menjawab Mas Istiqlal Dan gua sadar gua salah Silahkan Gua sadar Gua salah Akhirnya gua cari peranda yang beneran Dapet peranda yang beneran Gua open night Dan pengalaman pertama open night itu Gua inget Dua disenyumin sama ABG Bikin deg-degan Gimana enggak deg-degan Gua disenyumin sama ABG ABG kumisan Gua orang ABG sih Dua-duanya kumisan Dengan model kumis yang sama Gua curi kejanjian mereka ngerenta kumis di teman yang sama Apa yang tau Yang paling enas adalah Pengalaman pertama gua itu Competition stand up Itu mess banget Waktu itu pesertanya cuma 4 4 termasuk MC Saking enggak runcunnya gua Enggak malas MC-nya Cuma Gua ditaruhin sama MC Tapi untungnya gua punya teman-teman yang menghibur gua Gua waktu itu Abdul Gunur ABG Ngajakin gua main PS Maksudnya Simo mau nghibur Tapi pas main PS gua dikalahin Udah abis itu ikut bayar Jadi gua pernah ngulau banyak kekalahan Kalah stand up Kalah dari MC Kalah main PS Kalah di dompet Kau tau gak sesakitnya dimana? Sakitnya tuh di rumah Pas di jalan gua tahan Terima kasih Dan gua gak ada komentar sih Kalah dari MC Dan gua gak ada komentar sih bagus ya saran-saran gue bergunaan berarti ya lu lucu karena saran gue juga kemarin dong iya tepuk tangan buat gue tepuk tangan buat gue tepuk tangan buat lian eh teman-teman perhatian mukanya lu pernah denger cerita dari Jepang ada makhluk air yang suka berdiam di sungai malam ini kita ketemu sabun gimana sungai bersih disini besok-besok penautannya audisi juga terima kasih